maka dia jumpa dengan satu orang alim katanya saya ingin berhenti daripada bekerja daripada berbisnis akan habiskan masa untuk ibadah sampai akhir umur hayat saya kata si alim tadi mengatakan jangan jadikanlah ibadah kamu melalui pekerjaan kamu kalau kamu berhenti bekerja dan habiskan masa etikaf di masjid hanya berdikir sahaja yang tulung orang miskin siapa? yang akan bantu orang susah siapa? katanya kata r.a ajaban liman yatlubu addunya wahuwa min tahsiliha ala wahmin wa minal intifa'i bima hassalahu minha ala shakin wa min tarkiha wal khuruj minha ala yaqinin hikmah yang kelima belas imam Abdullah bin al-Haddad berkata sungguh menghairankan kepada orang yang mencari dunia sementara ia tahu di dalam mendapatkan keduniaan itu tidak pasti ini aku hairan kepada orang yang mencari dunia yang difokusnya kepada keduniaan sementara untuk mendapatkannya ia tidak pasti dan aku hairan kepada orang yang mencari dunia minal intifa'i bima hassalahu minha ala shakin orang mencari dunia untuk dia memanfaatkan dunia yang dicari itu ala shakin dia ragu-ragu kemudian wa min tarkiha wal khuruj minha ala yaqinin sementara dia untuk meninggalkan keduniaan itu dalam keadaan kepastian kata-kata hikmah ini merujuk kepada orang yang hidupnya mencari dunia sementara dunia yang dicari itu tidak pasti untuk dia dapat ragu-ragu untuk dapat memanfaatkan sementara ia yakin kalau akan meninggalkan keduniaannya ya ini bagaimana dia memfokuskan kepada keduniaan sementara untuk mendapatkannya tak pasti memanfaatkannya ragu-ragu dan meninggalkannya yakin ia merujuk kepada sikap seseorang pada dunia bila fokus kepada dunia itu dia yakin untuk mendapatkannya sementara itu adalah satu hal yang tidak mungkin seseorang meyakinkan diri untuk dapat apa yang dicari daripada keduniaan berapa banyak orang mencari dunia orang ingin pergi bekerja di perjalanan ajal datang berapa banyak orang yang dia menyimpan keduniaannya dengan kononnya untuk nak membuat sesuatu nak membangun sesuatu nak pergi melancong ke tempat tertentu belum sempat pergi memanfaatkan keduniaannya dia pun sudah pergi terlebih dahulu dengan demikian macam mana dia meyakini memanfaatkan kepada keduniaan sementara dia tidak pasti untuk boleh memanfaatkannya kalau didahului dengan kematian jadi kata-kata hikmah ini diterjemahkan oleh baginda Rasulullah s.a.w cara kita menilai kepada dunia katanya kalau dunia ini di sisi Allah ada nilainya ada harganya walaupun sebesar sayap nyamuk harga dunia ini maka tidak akan diberikan satu tetes air satu teguh air kepada orang kafir akan tetapi realitinya dunia ini tak ada nilai di sisi Allah sehingga diberikan oleh Allah hatta kepada orang tidak beriman kepada Allah termasuk Fir'aun termasuk Namrud termasuk Qarun yang memiliki segala perbendaharaan walaupun dalam kekufuran mereka Namrud mengaku sebagai Tuhan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan Qarun pun juga kufur karena memiliki harta dan mendakwa dirinya boleh buat segala-galanya dengan hartanya dengan demikian kalau dunia ini ada nilai di sisi Allah tak akan diberi kepada orang-orang macam itu tapi karena tak ada nilainya maka diberi kepada siapa saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya dunia ini tidak dapat dilihat pada zatnya bagi seorang muslim dan mu'min tidak boleh menilai kepada dunia karena keduniaannya karena dunia pada keduniaannya itu sendiri tidak ada nilai di sisi Allah dan kita pun kalau mencarinya tidak pasti dapat atau tidak dan yang pasti kita akan tinggalkan lalu apa manfaat pada dunia untuk kita banggakan kalau pada akhirnya kita akan tinggalkan bukan bukankah dalam hadith Nabi Muhammad SAW beliau bersabda akan ikut si mati tiga hartanya keluarganya dan amalnya akan balik dua daripada kubur yaitu harta dan keluarga harta balik mungkin kereta yang menghantar jenazah bagi ke kuburnya mungkin kredit kad yang dibawa olehnya terus semuanya akan tinggalkan dia keseorang yang di dalam kuburnya siapa yang menemani seseorang tadi yang simpan duit di bank yang ada kredit kad yang ada emas yang ada saham yang ada segala-galanya akan masuk dalam barzaka hartanya masuk pun tak ada guna yadba'ul mayyid salat akan ikut si mati tiga harta keluarga dan amal yang akan kembali adalah dua harta dan keluarga yang akan kekal dikubur bersama si mayyid adalah amalnya dengan demikian seorang itu pasti akan meninggalkan harta akan meninggalkan kekayaannya itu adalah kepastian namun pada keduniaan tiada siapa yang boleh jamin apa yang dicari pasti didapat dalam Al-Quran Allah SWT berfirman makanya makanya yurid al-ajilah ajallalahu fiha manasha liman nurid makanya yurid al-ajilah barang siapa yang mahu dunia belaka dunianya saja ajallalahu fiha aku akan beri kepada dia dunia dicari aku akan bagi tetapi pemberian itu bukan mengikut jumlah yang orang itu cari dan aku beri juga tak semestinya kepada orang yang mencarinya ajallalahu fiha manasha liman nurid aku akan bagi keduniaan kadarnya ikut aku punya suka orangnya ikut juga aku punya suka tak semestinya orang mencari dunia dia yang cari dia yang dapat mungkin orang lain dapat tak semestinya dia mencari 10 ringgit dia akan mendapatkan 10 ringgit mungkin dapat 5 atau 3 atau 1 ringgit kadarnya jumlahnya bentuknya terpulang kepada Allah bukan mengikut kita punya keinginan atau orang yang mencari dunia punya keinginan kemudian akan dimasukkan ke neraka jahannam oleh Allah sudah dia usaha cari dunia mati matian cari dunia dapatnya tak semestinya apa yang dia inginkan belum tentu dia yang dapat mungkin orang lain berapa banyak orang sudah buatkan kadang-kadang kita kalau dengar kawan-kawan itu kan Habib doakan Habib ini kita dapat satu project apa semua tanah sudah siap apa semuanya oke doa esok minggu depan ternyata orang lain dapat dia yang propose hantarkan proposal dia yang dapat signage pun dia yang usaha pun dia yang dapat orang lain demikian keadaan hakikat keduniaan bagi manusia oleh sebab itu sebagai seorang muslim dan mu'min tidak boleh memandang kepada keduniaan karena keduniaan lalu bagaimana kita tinggalkan dunia ke kita perlu duduk dekat rumah juga pegang tasbih berfikir hari-hari adakah kita perlu untuk duduk masjid 24 jam karena dengan itu kita dapat etikaf dan masuk syurga dengan kepahala kita berfikir etikaf di masjid adakah itu maksudnya tidak juga pada suatu hari setidak omar pagi-pagi pergi memantau keadaan di dapati ada anak muda anak muda dia duduk di masjid ditanya setidak omar kenapa kamu duduk sini katanya aku etikaf kamu ada keluarga dan ada siapa bagi nafkah kepada kamu dan keluarga aku punya abang abangnya kerja bagi nafkah kepada adiknya kata senang omar abang kamu lebih baik daripada kamu abangnya cari dunia ya abangnya cari dunia untuk bantu adiknya bantu keluarganya bukankah itu satu ibadah sementara orang yang ada tanggung jawab dengan anak istrinya duduk etikaf di rumahnya atau di masjid berdikir saja tanpa bertanggung jawab kepada ahli keluarganya bukankah tanggung jawab kepada keluarga itu satu ibadah bukankah mencari rezeki itu adalah ibadah bukankah dalam Al-Quran Allah Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah selesai salat kamu bertebaran di atas muka bumi apa tujuannya cari rezeki jadi baginda bersabda menjelaskan cara menyikapi kepada keduniaan iaitu mencari dunia untuk akhirat mencari dunia untuk ibadah seorang pemuda lalu dihadapan kaum muslimin dihadapan para sahabat kemudian sahabat mengatakan kalau ini anak muda guna kekuatannya untuk jihad visabilillah adalah satu sikap yang baik kata nabi anak muda ini kalau menggunakan kekuatannya untuk mencari rezeki agar supaya dia dapat memberi nafkah dirinya sendiri tanpa meminta kepada orang maka dia visabilillah kalau dia mencari rezeki untuk beri nafkah kepada keluarganya dia visabilillah kalau dia mencari rezeki untuk membantu orang tuanya dia visabilillah tapi kalau dia mencari rezeki untuk berpangga dengan rezeki maka dia di jalannya syaitan mungkin ofisnya sama mungkin biliknya sama mungkin tempat kerjanya sama yang beza nawai itu yang satu cari nafkah untuk tanggung jawab diri dan keluarga yang satu untuk bermegah dengan keduniaan maka yang satu visabilillah yang visabil syaitan oleh sebab itu dalam Al-Quran Al-Karim Allah memberikan panduan cara menyikapi kepada keduniaan Tuntut Tuntutlah apa yang Allah kasih kepada kamu harta kesehatan keluarga jawatan pemikiran semua yang Allah kasih untuk akhirat jadi katanya Rasulullah tasbih itu sedekah tahmid itu sedekah tahlil itu sedekah takbir itu sedekah kata baginda Rasulullah orang miskin memperbanyak tasbih tahmid tahlil dan juga takbir untuk mendapatkan pahala sedekah karena tak boleh bersedekah dengan harta mereka tak ada harta orang-orang kaya dengar kaum fakir miskin dia bersedekah dengan tasbih tahmid kita pun kena banyak tasbih tahmid juga orang-kaya pun tasbih tahmid juga selain daripada harta yang disedekahkan orang-miskin komplain balik Rasulullah orang-kaya pun tiru kami juga orang-kainya pun hebat juga di samping hartanya ada tidak dilalaikan dengan harta kata baginda Rasulullah kalau Allah sudah agihkan kalau semuanya orang kaya siapa yang akan diberikan oleh orang kaya daripada kalangan orang miskin fadulullah anugerah yang Allah bagikan adalah berbeza satu dengan yang lain untuk saling melengkapi ada seorang bisnismen yang berjaya setiap kali dia dapat rezeki dia akan bantu orang-orang miskin tapi dia melihat ada kelompok orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah di masjid hadir majlis ilmu hadir halakah ada etikaf masjid pun ramai orang-orang yang mengimarahkan rumahnya Allah maka dia pun jelas juga ala aku dah sekian lama aku bekerja baik aku nak berhenti bekerja ini dah nah habiskan masa untuk hadir majlis zikir etikaf ibadah saja maka dia jumpa dengan satu orang alim katanya saya ingin berhenti daripada bekerja daripada berbisnis akan habiskan masa untuk ibadah sampai akhir umur hayat saya kata si alim tadi mengatakan jangan jadikanlah ibadah kamu melalui pekerjaan kamu kalau kamu berhenti bekerja dan habiskan masa etikaf di masjid hanya berdikir sahaja yang tolong orang miskin siapa yang akan bantu orang susah siapa jadikan bantuan kamu kepada orang orang susah ibadahnya kamu melalui bisnis kamu orang masuk syurga itu amalnya adalah pelbagai bantu orang dengan harta itu pun juga amal baik yang boleh membawa seorang ke syurga dan kata baginda rasulullah sallallahu sallallahu sallam perumpamaan saya hidup di dunia ini adalah umpama orang yang berteduh di bawah pokok berteduh sesaat dan menyambung perjalanan keberadaan berteduh di bawah pokok itu adalah masa yang dilalui semasa berada di dunia yakni singkat di hari kiamat nanti orang kalau sudah dibangkitkan di hari kiamat ditanya berapa lama kamu hidup di dunia macam waktu duha dan waktu asar waktu asar berakhir dengan terbenamnya matahari waktu duha akan berakhir dengan matahari condong masuk waktu zuhur umurnya mungkin 80 tahun mungkin 100 tahun mungkin lebih daripada itu tapi masa yang dilalui di dunia sekian lama nanti di akhirat mereka akan mengatakan macam waktu petang sebelum terbenam matahari dan waktu duha sebelum matahari condong masuk waktu zuhur maknanya menganggap hidupnya di dunia walaupun sekian lama sengkat setelah melihat hakikat yang ada di alam akhirat nanti demikian ungkapan penyesalan orang kalau berada di akhirat nanti ya Allah kami dah sedar kami dah tengok kami dah nampak balikkan kami ke dunia untuk beramal tak ada lagi peluang untuk nak kembali ke dunia dan tiada sesiapa yang selepas mati kembali lagi ke dunia untuk beramal satu hari baginda Rasulullah dalam riwayat alimah muslim dalam alimah muslim katanya satu hari baginda Rasulullah lalu di satu laluan bersama dengan kaum muslimin nampak ada anak apa itu bangkai anak kambing bangkai anak kambing yang telinganya itu kecil agak ada cacat tapi dah mati kemudian Nabi pegang telinga bangkai anak kambing kata Nabi ada di antara kamu yang mahu beli ini bangkai dengan satu dirham satu dirham ini harganya murah adakah kamu membeli harga dengan satu dirham bangkai ini tanya Rasulullah kata sahabat mengatakan nabuhan apa dengan bangkai mana senabihi kalau begitu mau tidak kalau saya hadiahkan ini bangkai kepada kamu kata sahabat mengatakan Ya Rasulullah kalau ini binatang hidup tetap dia rendah dan tak ada nilainya sebab cacat apatah lagi dia mati dah bangkai najis tak boleh kata baginda Rasulullah fawallahi ladunya ahwan alallahi min hadha alaikum dunia ini di sisi Allah lebih hina dan lebih rendah berbandingkan kepada bangkai anak kambing ini pada kamu kamu tak mau terima dengan membelinya walaupun satu dirham diberi hadiah pun kamu tak mau macam itu juga nilai dunia di mata Allah subhanahu wa ta'ala jadi menyikapi kepada keduniaan bukan semata-mata karena dunia tapi sikapilah keduniaan itu sebagai jembatan menuju akhirat guna apa yang Allah kasih untuk akhirat rezeki jawatan harta kedudukan apa saja yang Allah kasih cari nilai akhirat pada apa saja yang diberi oleh Allah maka dia termasuk orang yang bahagia di dunia dengan hartanya dengan jawatannya bahagia di akhirat dengan balasan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadahnya melalui keduniaan semasa berada di dunia 6 berada di dunia